Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Tower Defense Simulator Oke teman-teman jadi sorry banget nih ya gue baru bisa main Tower Defense lagi karena ya jadwalnya hari Senin gitu ya Jadi setiap hari Senin gue main ini ya Tower Defense Simulator jadi kalian gak usah tanya-tanya lagi bang kapan Tower Defense Simulator hari Senin Oke jadi kalian tungguin aja setiap hari Senin gue pasti main Tower Defense Simulator dan di video kali ini karena gue besen kombo terus gue ngeliat salah satu komen yang menarik banget menurut gue ya komensi camil nih kalian lihat ya Cheap troops only jui gila ini akan gue pakai sekarang ya ini bukan kombo sih gue bilangnya ini kayak apa ya lebih kayak ke challenge mungkin ya jadi challenge itu pakai pasukan-pasukan yang murah oke sekarang akan gue coba ya jadi dari camil katanya yang pertama itu dia pakai John lalu demoman lalu soldier lalu enforcer dan yang terakhir tuh freezer ini gak ada buat nyari duitnya nih ini bahaya nih sebenernya nih ya gak ada buat nyari duitnya cuy jadi sebenernya gak apa-apa sih karena pasukannya gak mahal-mahal banget ya demoman tuh murah John tuh murah soldier tuh murah ya tapi teman-teman ada komen lagi ya yang katanya ganti aja enforcernya bang ganti pakai sniper biar lebih murah gitu kan enforcer tuh masih apa ya masih agak kuat gitu lah walaupun sebenernya lebih bagus enforcer sih cuman yaudah kita ganti ke pakai sniper ya enforcer nih kita ganti pakai sniper biar lebih 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 susah gitu ya lebih challenging gitu ya sama yang terakhir freezer oke oke kita pakai sekarang troops kita ya jadi yang pertama itu si John nih gue pakai John lalu demoman lalu soldier lalu freezer dan yang terakhir itu karena kita rubah enforcer ya kita pakai sniper deh aduh sniper gue sedih banget sumpah nggak punya skin ya nggak punya apa-apa udah pakai sniper ini ini nggak ada buat nyari duit sama sekali temen-temen ya jadi gue harap kita bisa selamat sih dan di challenge ini gue mainnya sendiri ya gue nggak main yang berempat karena curang dong nggak challenge namanya kalau berempat kalau berempat ya ya udah pasti dibantuin orang gitu kan nggak seru kita main yang solo oke di sini kan ada solo nih nah solo Moonbase Moonbase gue gak yakin sih kalau Moonbase tapi nggak apa-apa sih oke kita coba ya kita solo Moonbase temen-temen kita mulai oke ini semua pada mau pada mau menyemangati saya wismillah oh iya kita nggak main Fallen ya kita main di Molten aja deh ya karena kita solo kita main di Molten aja jangan aneh-aneh lah atau Golden tapi Golden masih agak susah sih yaudah Golden deh kita coba Golden ya siapa tau menang eh tapi jangan 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 Golden itu Golden itu susah banget temen-temen gue baru inget ada tempar gitu-gitu ya wah nggak bisa menang sih itu nggak bakal bisa menang cuy kita Molten aja oke Molten temen-temen oke kita pakai Molten ya nah ini kan tempat ini rada enak nih ada tempat buat naruh sniper ya karena kita butuh sniper cuy nah ini awal-awal kita taruh langsung soldier aja karena soldier tuh enak banget nih pakai awal-awal paling enak sih nah oke masih aman lah karena ini nggak ada cowboy ya gue bingung nih nyari-nyari duitnya gimana nih tapi gue yakin bisa menang sih ini karena ada freezer ada freezer lalu kita punya sniper yang buat jarak jauh ya harusnya bisa menang harusnya ya untung dia nggak selalu pakai scout dong kalau pakai scout gila sih scout itu susah cuy susah sih menangnya kalau scout ya kalau pakai soldier masih mending masih gampang gitu ya oke berarti sniper 10 soldier mungkin 5 aja nah sisanya abis itu freezer the moment sama si John ini ya John 1 udah pasti freezernya 2 deh baru abis itu 2 the moment harusnya cukup ya temen-temen ya the moment tuh di awal-awal aja sih buatnya slow doang by the way soldier nih ini banget tuh temen-temen apa ya recommended banget lah buat trup awal-awal kalau misalkan buat pertama kali main ya kalian langsung beli soldier udah soldier tuh enak banget sumpah dia tuh sakit-sakit tapi kalau dipakai untuk main fallen lead ya susah sih tapi untuk kalian masih kalau walton atau beginner itu udah lebih dari cukup sih menurut gue ya pakai soldier ya ini gua pakai lagi nih gua mentokin deh biar pakai soldier nya langsung 5 baru abis itu kita upgrade-in semua sampai bisa hidden waduh waduh sudah heavy cuy sudah yang slow-slow nih nah ini udah berbahaya nih temen-temen apakah gua bisa ya wah 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 bisa cuy masih bisa masih bisa ya satu lagi satu lagi oke soldier udah 5 cukup oke karena ini masih wave 8 gak ada yang hidden ya hidden tuh di wave berapa ya di kalau kalau molten 13 gak sih kayaknya sama kali ya ya udah kita pakai eh kita jalan dulu tuh jalan dulu 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 karena jalan itu wah 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 ini lihat cuy lihat cuy ini udah mulai bahaya nih cuy ini udah mulai bahaya cuy udah mulai tembus cuy wah 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 John 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 pake John nya ya saatnya kita upgrade nih ya semua soldier kita supaya bisa hidden dulu lah paling enggak wah normal boss nya cuy apakah kita mampu mengalahkan normal boss hanya dengan soldier ya soalnya ini full soldier sih ini gak ada tuh wah wah gak bisa sih kalah cuy kalah cuy wah bisa gak cuy wah tinggal 5 2 ya udah gak apa-apa 2 kita lewatin dulu deh ya karena cuma 2 kita lewatin aja wah udah mulai susah sudah mulai susah bong sudah mulai susah sudah mulai susah sudah mulai susah kita pakai sniper ya harus nih sniper nih oke sniper ya sniper kita ada 2 dulu deh nah sniper aman sniper aman challenge kali ini lumayan sulit temen-temen waduh udah 2 2 normal boss dong anjay bisa gak nih upgrade dulu snipernya deh biar ada damage sedikit oke masih bisa seperti temen-temen ya oh ini agak susah sih ini agak susah sih masih full soldiernya oh my god oh my god 3 sniper nah 3 sniper upgrade 4 sniper 4 sniper oke 4 sniper upgrade lagi nah biar bisa ngalahin si normal boss ini ya hah oke aman ini udah hidden ya wave 13 tapi tenang aja karena semua soldier kita udah udah bisa gak baca yang hidden-hidden jadi aman coy aduh deg-degan gitu loh kalau main solo itu deg-degan temen-temen ya saatnya kita taruh freezer temen-temen ya taruh freezer disini nah so far aman temen-temen kita upgrade dulu John kita udah level 16 dong cepet banget ternyata oh my god ayo soldier ku habiskan mereka aduh temen-temen ini udah mulai bahaya sih ini udah mulai bahaya sih buat saya upgrade tuh gak mau ya waduh 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 sudah mulai bahaya ini cuy kacau nih kacau untuk ada sniper ya untuk ada sniper ya dibantuin tuh ya sudah ada necromancer kita lihat apakah mampu untuk mengalahkan necromancer ya waduh ini susah sih ini susah sih sniper 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 mau gak mau pakai sniper lagi waduh 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 udah ada botong deh waduh ini bahaya banget ini anjir harus harus ya harus kudu-kudu nanti gua hapus lagi deh nggak apa-apa harus cuy kalau kan nggak nggak mungkin menang cuy wah lewat lu anjir lewat lu anjir wah wah soldier ayo bunuh dia soldier kok gawat oh tidak kita kalah cuy oh my god hapus 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 enggak aku sedua sniper ah 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 soldier 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 gua peduli lu semua update cuy update cuy 3 soldier cuy keburu ga nih oh my god oh my god oh my god wah kalah langsung kalah lu anjir langsung kalah wah nggak bisa sih wah lucu sih ini oh my god oh my god bisa nggak oke oke eh oh my god ini gua berusaha susah payah susah payah temen-temen susah payah apakah kita bisa wah nggak bisa sih goodbye nggak bisa goodbye nggak bisa saya angkat tangan saya angkat tangan anjir gua nggak nyangka bakal susah ini sumpah baru F23 temen-temen what baru F23 anjir mantap camel ya kombonya mantap gila sih nggak bisa nggak bisa nahan necromancer cuy necromancer sama Molten itu nggak bisa ditahan sumpah tembus nggak bisa sih wah gila gila mantap lah camel kombonya luar biasa ya challenge dari anda luar biasa saya tunggu lagi challenge-challenge dari semua kalian temen-temen ya komen di bawah challenge apa ya minigun only out out jangan outlaw only ya cuma bisa cuma bisa 10 cuy outlaw nya minigun masih mending deh bisa semua pokoknya pakai troops-trups nya tuh yang yang bisa dipakai banyak tadi gue lihat ada military base only gitu ya military base sama farm itu nggak bakal menang cuy karena military base nya itu cuma bisa 5 gitu ya nggak bisa menang gitu jadi kalian pilihnya troops-trups yang bisa banyak gitu contohnya kayak soldier only atau yang tadi gua bilang minigun only atau enforcer only atau pyromancer only atau apa kayak kruk boss only eh krobol jangan kruk boss only itu cuma 6 cuy bahaya atau apa ya sniper only ya pakai gitu cowboy only bisa ya oke thank you banget untuk video ini sorry banget gua kalah sorry banget sekali lagi gua sorry banget gua kalah karena emang susah cuy kalau nggak percaya kalian coba main Molten ya oke thank you banget temen-temen dan menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita semua pernah bantuan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao